mulai pertama kali ketahuan itu kak Pak Dilan Sebenarnya jadi kalau secara detail si Dewi tidak menjelaskan kepada kami dan kami juga tidak ingin bertanya detail karena untuk mengingat-ingat suatu perciwa yang tidak menyenangkan itu pasti tidak akan baik buat Dewi apalagi dalam kondisi yang kami tapi kalau dari pembicaraannya dia disampaikan bahwa tahun-tahun pertama jadi mungkin dari mulai tahun-tahun pertama satu tahun dua tahun itu sudah adalah satu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Andrew tapi mungkin ya Tenggu Dewi masih berbesar hati mungkin itu satu kekilafan ya bahkan mungkin bantu untuk meredakan situasi itu ya nah dengan orang yang cukup dikenal juga sih sebenarnya saya tidak boleh sebutkan namanya kan begitu ya nah dan kemudian terjadi lagi seperti itu terjadi lagi seperti itu ya Tenggu Dewi juga coba juga kembali memaafkan nah jadi dia tidak bilang jumlahnya tapi kalau dibilang berulang-ulang saya yakin itu pasti berulang lebih dari tiga kali ya lebih dari tiga kali nah sementara lagu aja ngomong jangan sampai tiga kali kan ini kok udah lebih dari tiga kali tapi ya saya kira ya saya kira wanita mana sih yang mau atau istri mana sih yang mau membiarkan suaminya berulang-ulang melakukan hal lain seperti itu dan bukti-buktinya juga ada gitu ya jadi artinya tuh Dewi juga menemukan beberapa bukti-bukti berlaku-berlaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami dan itu akhirnya membuat si Dewi ya harus harus mulai mengevaluasi perkawinan mereka itu dan dia sampai kepada satu titik ini gak bisa diteruskan perkawinannya ya ini sudah gak sehat perkawinannya jadi ini bicara bukan bicara mengenai masalah cinta atau tidak cinta tapi ini bicara mengenai masalah sebuah perkawinan yang sehat ya jadi Dewi juga mengatakan kalau satu kali dua kali oke lah tidak ada manusia yang sempurna semua orang berkesalahan tapi kalau udah lebih dari tiga kali mungkin dilakukan ini kan berarti kan sudah sudah apa ya sudah karakter ya sudah tabiat nah kalau karakter dan tabiat ini kan tidak bisa dirubah ya kalau misalnya kemudian artinya itu terjadi sekali terus kemudian dia menunjukkan sikap yang betul-betul yang merubah dirinya misalnya ya mungkin Dewi juga akan akan welcome lah kan gitu ya untuk memaafkan tapi sudah perlu-perluan-perluan dimaafkan tapi tetap seperti gak ada artinya gitu ya maaf yang diberikan oleh Dewi itu karena sebenarnya terulang lagi terulang lagi gitu loh dan dia berpikir bahwa kalau begitu terus-menerus bisa hancur dong kehidupan bukannya rumah tangga anak-anak tapi juga mentalnya dia jadi dia berpikir bahwa dia harus move on dan dia harus menjalani suatu kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk meminta kantor kami menunjukkan peluatan perceraian kepada Andrew tadi dia sih tidak tidak bicara masalah perceraian dalam topik dalam topik apa dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu sebenarnya belum bicara menilai masalah perceraian masih bicara menilai masalah-masalah yang terjadi termasuk terkait dengan masalah dimana keberadaan Andrew dengan wanita siapa itu masih seperti itu pembicaraannya dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial bahkan ada satu orang yang juga mencoba mengkaitkan Tengku Dewi dengan dengan dia dan begitu ya dan mencoba memframe bahwa Tengku Dewi juga adalah orang yang seperti ini tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan kita pending dia lebih fokus pada menunjukkan kebuatan perceraian untuk komunikasi seperti apa antara Dewi dan Andrew tidak ada komunikasi jadi untuk menjaga mental untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi tinggalkan dulu sama sekali sudah tidak ada komunikasi karena memang Dewi tidak ingin dulu berkomunikasi karena dia ingin menenangkan diri dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumah orang rumahnya si Dewi ART yang bisa saya katakan mungkin driver jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Andrew untuk quality time sebagai seorang ayah ini juga komunikasinya tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah jadi hari ini betul-betul sampai kemarin kita ketemu Tengku Dewi dengan Andrew putus komunikasi selamat menikmati